Terima kasih telah menonton. Jualan makanan bro. Terus makanan yang gue jualin itu lagi ngehit di tempat gue. Jadi gue pikir sih bakalan rame. Karena ini kan lagi tren-trennya makanan yang gue jual gitu. Wah kurang tepat kalau kayak gitu. Nah seharusnya gimana ya bro? Kayak gini nih. Value Proposition Canvas adalah satu alat untuk memahami bagaimana produk atau layanan yang kita buat itu bersama dengan keinginan harapan dari pembeli atau pengguna. Nah bisa dilihat di sini dalam Value Proposition Canvas itu terbagi menjadi dua bagian. Yang di sebelah kiri ada yang berbentuk kotak seperti ini. Dan yang di sebelah kanan ada yang berbentuk bulat. Yang di mana yang berbentuk bulat ini terbagi menjadi tiga bagian besar. Dari Customer Profile itu terbagi menjadi tiga bagian yang dapat kita lihat di sini. Ada yang namanya Customer Jobs, Ada Pains, dan Ada Gains. Nah sekarang kita coba mulai dulu dari penjelasan mengenai Customer Jobs. Apa sih Customer Jobs itu? Isinya bisa berupa tugas atau juga bisa yang mereka kerjakan. Kemudian juga masalah yang mereka pecahkan atau mereka hadapi. Dan kemudian kita juga bisa mengkategorikan Customer Jobs ini menjadi beberapa bagian. Seperti Functional Jobs, Kemudian Social Jobs, Emotional Jobs, dan Basic Need Jobs. Oke, kemudian kita akan ke yang kedua yaitu Pain ya. Oke, kalau Pain ini kita akan mendeskripsikan emosi negatif yang dirasakan oleh perguna. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan situasi yang tidak diinginkan, juga situasi yang tidak diinginkan dan resiko yang dialami Customer sebelumnya. Kita ke yang ketiga yaitu Gains. Gains itu adalah mendeskripsikan keuntungan apa sih yang Customer dapatkan. Termasuk keuntungan secara funksional, emosional, emosi positif, dan hal-hal lain seperti hemat biaya dan hemat waktu. Oke, bisa dilihat di sini, untuk Value Proposition itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada yang namanya Game Creators, Pain Relievers, dan satu lagi adalah Product and Services. Untuk Pain Relievers itu lebih ke arah, ini berhubungan erat dengan namanya Pain yang dirasakan oleh Customer. Nah, jadi gunanya Pain Relievers ini itu adalah untuk mengurangi Pain yang dirasakan oleh si Customer, seperti kita ibaratkan sebagai Pain Killer. Ya, Pain Killer itu untuk meredahkan rata sakit. Nah, ini juga sama. Kita membuat ini supaya Customer itu berkurang apa yang dirasakan Pain-nya itu. Selanjutnya, itu adalah tentang Gain Creators. Gain Creators ini berhubungan erat dengan si Gains dari si Customer Portal. Gunanya untuk apa? Untuk memanajemen emosi positif dari si Customer. Lebih gampangnya seperti menjaga Customer itu terlalu bahagia. Ya, seperti itu. Kalau kita coba analogikan, mungkin kita bisa menganalogikan seperti vitamin. Yang dimana vitamin itu digunanya untuk menjaga kesehatan dari ini, dari kita. Ini juga sama. Ini untuk menjaga supaya Customer tetap masakan kepuasan terhadap produk dan service yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk produk dan service itu merupakan gabungan antara Gain Creators dan Pain Relievers. Yang dimana ini dapat membantu customer untuk merasakan hal-hal yang berhubungan dengan fungsional, emosional, sosial, atau dapat membantu untuk mengulih kebutuhan dasar. Dan yang selanjutnya itu adalah garis panahnya. Nah, bagaimana supaya kita tahu ini berhubungan atau tidak, itu kita melihat ada garis panah yang menghubungkan seperti ini. Gunanya untuk menyambungkan. Jadi, kalau misalnya ternyata setelah dilakukan pembuatan customer profile dan dilakukan pembuatan value proposition, kalau ternyata nyambu, itu artinya value proposition hand flash yang dibuat sudah benar atau baik. Nah, begitu bro caranya. Begitu caranya. Kalau berarti itu, gue kalau mau jualan itu nggak sembarangan ya bro ya? Nggak sembarangan. Harus ada tahap risetnya juga gitu ya? Betul. Kalau lo masih bingung, nggak mau ribet bikin kayak tadi, tenang. Lo bisa ikut pelayanannya INX Indonesia. Di sana, lo bakalan lebih gampang bikin value proposition. Karena mentornya udah expert banget lah dalam riset. Itu gimana bro, cara gue kalau pengen ikut? Iya, benar. Gimana tuh cara ikutnya? Gimana cara ikutnya? Gampang banget. Lo bisa kunjungi website-nya di uxindo.com atau juga bisa kunjungi di sosial medianya di US Indonesia. Yaudah bro, lo ikut itu aja biar pendagangan lo laku. Oke bro, yuk kita daftar sekarang aja yuk. Oke, oke. Langsung aja daftar. Rantap. 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 Rantap.